Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat sufi Sudah lama ya kita gak jalan-jalan mereview pariwisata di kabupaten Ciamis Sejak kehilangan kabupaten pangandaraan Kabupaten Ciamis terseok-seok dalam pengembangan pariwisata Dari semua destinasi wisata di kabupaten Ciamis Hanya ada dua unggulan kabupaten Ciamis Yaitu Situs Karang Kamulian dan Situlengkong Panjalu Berbicara Situs Karang Kamulian Tentu ada seribu kisah yang bisa diceritakan kembali kepada generasi milenial Setiap babak cerita di Situs Karang Kamulian adalah perjalanan kehidupan masa lalu Situs Jengwanara Karang Kamulian adalah kisah bagaimana asal-muasal orang Sunda Membangun peradaban di Tatar Galuh Di Situs Karang Kamulian itulah Raja Wurit Kendayun untuk pertama kali membangun Kerajaan Galuh di usia 24 tahun Tentu saja masih panjang kisah dari Kerajaan Galuh Ikuti episode berikutnya ya Kita beralih jalan-jalan ke Situlengkong Panjalu Tentu bagi sahabat-sahabat sufi yang sudah terbiasa ke Ciamis Tidak akan melupakan Situlengkong Panjalu Di kabupaten Ciamis inilah salah satu danau yang sangat unik dan spesifik Airnya dipercaya mengandung karomah Banyak sekali penziarah yang mengambil air Situlengkong untuk dibawa pulang Bukan hanya Situlengkong yang airnya mengandung karomah Ada beberapa mata air di Kerajaan Galuh yang mengandung karomah dan bertuah Akan tetapi beberapa mata air yang mengandung karomah tersebut masih terselubung dan tersembunyi Karena memang belum ada yang berani membuka karomah tersebut Sementara karomah Situlengkong sudah sangat terbuka dan dipahami oleh banyak orang yang berziarah Tentu saja karomah yang ada di Situlengkong tidak hadir sendirian Karomah adalah hasil perjalanan para waliullah penyebar Islam di Panjalu Berbicara Panjalu tidak bisa lepas dari Prabu Boros Ngora Seorang Prabu yang menyebarkan Islam di daerah Panjalu Dari Prabu Boros Ngora inilah kelak lahir generasi-generasi berikutnya Yang salah satu diantaranya adalah Abdurrahman Wahid Seorang Presiden Republik Indonesia Ternyata orang-orang jombang terutama dari keluarga Kiai Hasim As'ari Masih merupakan keturunan dari Prabu Boros Ngora Panjalu Karena itu bagi orang-orang Jawa Timur menziarai Situlengkong Panjalu Adalah salah satu cara napak telas dari perjuangan Prabu Boros Ngora Oke sampai disini dulu jalan-jalan kita mereview pariwisata di Kabupaten Ciamis Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!